umum semua pondok itu kiai jadi makmum, kamu jadi imam pokoknya tidak ada versi tandingan umum semua orang jadi imam, aku jadi makmum karena secara ilmu itu bahaya, kalau ulama kur itu bahaya buat nonton ikhtilaful a'imah, rahmah kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi kalau zaman dulu ada urutannya kalau kaedah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi ayo yang paling sepuh siapa? maju setelah yang sepuh, jangan sakit mas takrib, sakit mas mu'in tuan untuk tapi afqo hijab nanti kalau ketemu habib fauzi misalnya, kalah nasab karena beliau diri arusulullah itu kan terus kualifikasinya kan, ada nasab, ada umur, ada maksudnya tiap-apa sholat, kalau pilihan presiden terakhir tes-tesannya itu yang ingin wa'imamu qawmin wahumlah hurudun dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus yang paling disenangi makmum, terus paling menang kalau ada sholat, kalau ada pilihan RT ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam itu selalu khalifah mangkola la ilah, la ilah selalu khalifah kulibarin bapak jirin sehingga kiai-kiai itu mesti ada wabahmu yang ingin kalau mau kabih pondok, kalau sholat akhir waktu aku sholat awal waktu berhubung dengan sholat awal waktu, aku akhir karena kalau semuanya awal waktu, pasti dikira syarat sahnya sholat itu awal waktu baru kayak akhir waktu orang tahu batas finishnya disini ini ilmunya Mbak Mahfud Jabir bin Abdillah, ini masyur di Bukhari ini cerita ini ada di Bukhari ya Mbak Mahfud ada di Bukhari nganggup imamah, dicoplah terus sholat dengan sholat diikatkan di akhidan tarfaihi ala'atikih sholat di cangklet di gulu terus sholat sholat saat ini dibuli unzuru ilah sahibi rasulillah jari ini sahabat sholatnya modelnya jari Jabir bin Abdillah aku jarak dengan kawirroh jika standar awal, kita bisa menggunakan kawirroh ilah rukta kalau mau mulai disik, sholat itu mesti jubahan mesti diakip syarat sah itu jubahan akhirnya nganggup emurah sah, nganggup pakaian banser gak sah satpam itu jadi baru saja mengerti batas minimal awal itu ilmunya